Masih terkait rencana kenaikan BBM, kebijakan belum terrealisasi namun para nelayan di Cilincing sudah terkena imbasnya. Mereka biasa membeli bahan bakar di pedagang eceran dengan harga yang lebih tinggi dari SPBU resmi. Mereka khawatir kenaikan harga BBM akan semakin mencekik di tengah tingginya harga kebutuhan lain. Potret kehidupan nelayan Cilincing kami rangkai dalam agenda khas berikut ini. Inilah Suandi, nelayan yang biasa mencari kerang hijau di perairan Teluk, Jakarta. Sebelum laut, ia harus membeli bahan bakar untuk perahu yang ia miliki. Tapi bukan di stasiun pengisian diesel nelayan atau SPDN, melainkan di pedagang eceran. Sudah pasti, harga yang ia dapatkan akan lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Setelah perahu terisi, saatnya ia memeriksa penangkaran kerang hijau. Penangkaran kerang ini ia miliki bersama beberapa nelayan lain. Terak ini kita terbuat dari bambu. Bambu ini satu batang itu 20 ribu atau 25 ribu. Kita tancapin kedalaman 7 meter. Nah, kalau kita bikinnya agak menengah, itu bisa sampai air 15 meter, itu kita double. Nah, kita double itu biayanya kan lebih besar. Proses memanennya pun tidak mudah. Ia harus menyelam untuk memanen kerang yang ditangkar di sini. Harga ya, kalau harga itu kita lagi mahal itu kita, satu karung itu bisa 50 ribu. Tapi kalau lagi banjir atau lagi banyak barang itu murah. Nah, keuntungan kalau kita panen malah menunggu harga mahal. Yang satu karung 50 ribu itu. Setelah memanen kerang, ia masih harus memeriksa perangkap yang ia pasang di perairan yang lebih dalam. Kali ini perangkapnya membuahkan hasil. Dua ekor ikan kerapu berhasil ia dapatkan. Tapi tak jarang ia pulang dengan tangan hampa. Penghasilan kita itu paling banyak itu 150 ribu atau 100 ribu lah. Nah, kalau kita potong bahan bakar minyak ya, bahan bakar minyak itu udah 50 ribu. Paling kita sisa 100 ribu. Nah, 100 ribu itu kita potong lagi buat kita rokok. Oh, ya kan namanya kita kerja di laut kan kalau nggak ada rokok kan awal dingin kan gimana, nggak enak ya. Udah solar sama makanan itu udah 80 ribu. Situasi yang dialami Suwandi merupakan contoh dari situasi yang dihadapi ratusan nelayan yang ada di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di perairan ini, para nelayan harus mencari ikan bersaing dengan sampah. Selain itu, kondisi cuaca juga membuat pendapatan mereka tidak menentu. Biasanya nangkep ikan. Ikan lagi kosong ya. Kalau di laut kan kalau misalnya nyari satu aja, kita kan susah. Jadi kan bisa nyari yang lain gitu. Sudah berapa lama, Mas? Ya, 10 tahunan lah jadi nelayan. Banyak nggak enaknya. Satu, kalau musim ombak itu, badai itu, saya kira-kira nggak bisa ke laut. Ya, kalau enaknya kalau lagi banyak ambil-ambilan gitu. Gala-gala di laut ada, apa namanya, kayak macam ikan banyak. Unsur paling penting bagi nelayan adalah bahan bakar minyak. Dalam sehari, butuh 5 liter solar untuk menjalankan perahunya. Tapi SPDN yang ada, tidak bisa melayani mereka karena ketiadaan kartu bukti nelayan. Namun, mayoritas para nelayan kecil memilih membeli solar dari para pengecer. Alasannya adalah karena tidak memiliki kartu bukti nelayan atau kartu pas yang menelan biaya Rp150.000 hingga Rp200.000. Untuk memiliki BBM, dia itu harus mempunyai pas kecil, yang berlaku, yang hidup. Jadi dia, ya, masukin ke juraganya ini loh, pas saya, ya kan. Nanti dari pas itu dikumpulin, sama juragan-juragan itu nanti disetorkan kemari. Kuotanya itu udah ada kuota masing-masing. Jadi per bulan dia harus katakan 500 liter. Ya, kalau sebulan itu kok dia nggak mungkin sebulan penuh dia ke laut. Kemungkinan ada yang 23 hari, ada 24 hari. Jadi masing-masing itu, ya, antara kalau nelayan kecil itu rata-rata 25 sampai 30 liter per hari. Kartu seharga Rp150.000 sampai Rp200.000 itu dirasakan berat bagi nelayan kecil. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dianggap makin membebani kebutuhan hidup nelayan kecil. Ya, kalau beratmu ya jelas berat, Pak. Jelas berat, gitu. Ya, Pak. Yang ini kan yang punya pemerintahan, Pak Jokowi kan. Yang lain kecil begini kan jarang punya modal, kan. Dari pemerintah sendiri, rencana menaikkan harga bahan bakar minyak merupakan cara untuk mencegah kebocoran anggaran. Pemerintah rencananya akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tahun 2015. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat agar bisa mengakses ke pendidikan. Sebagai kompensasi, pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Keluarga Sejahtera. Adanya jaminan sosial bagi rakyat tak serta-merta membuat nelayan kecil seperti Suwandi bisa bernafas lega. Peningkatan biaya operasional yang dipicu oleh naiknya BBM akan sangat berpengaruh bagi perekonomian keluarga. Kalau bahan operasionalnya mahal semua, kita juga otomatis mengurangi pendapatan. Apalagi yang kita jual ini belum naik juga. Baru BBM doang yang naik, tapi bahan pendapatan kita nggak dinaik. Kayak kerapu, kayak kerang hijau itu susah untuk naiknya. Harapannya, pemerintah punya solusi tepat untuk mensejahterakan kehidupan nelayan kecil seperti dirinya. Melina Purba, Januaryuda melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.